Hai guys, balik lagi sama gue Risa Florendo Jadi di video kali ini gue bakal share empty product yang udah gue kumpulin di bulan ini Jadi gue kayak gak bikin yang perbulan-perbulan ya Pokoknya kira-kira udah banyak empty product dan gue suka banget sama produk ini Gue akan rekomendasiin ke kalian Jadi produk semua yang gue pake ini udah gue review di channel gue ini juga gitu Jadi kalian pasti penasaran nih, ini gue pake sampe abis atau engga Tapi sebelum gue mulai, kalian tonton video ini dari awal sampe akhir Dan jangan lupa buat di like video ini dan juga di subscribe channel gue ini Dan nyalin juga loncengnya supaya gue bisa nonton video terbaru dari gue Yuk kita langsung masuk ke videonya kau Sorry kalo gue susah ngomongkan dan gue lagi sari awan Kalian kalo sari-awan pake obat apa bisa komen-komen di bawah ya Oke, kita mulai ya Dari facial wash dulu Karena biasanya gue cuci muka pake facial wash Oke Untuk facial washnya, disini yang udah gue pake sampe abis Ini ada skin body dot bar space wash Ini gue suka banget Karena dia busanya gak teru banyak Dan gak bikin kulit gue jadi kering Ini udah gue review di video gue sebelumnya Ini tuh bagus banget sih kalo menurut gue Untuk kalian yang kulitnya kering ataupun berminyak Menurut gue cocok-cocok aja pake ini Dia tuh pokoknya Busanya tuh gak yang banyak banget Dan hasilnya juga gak yang kering Nge-crack banget Jadi menurut gue untuk remaja ini oke Dan juga ini harganya murah Nanti keterangannya akan gue sekalian tambahin disini ya Jadi kan nanti gak banyak aja Next Bisa setelah cuci muka Gue itu pake toner ataupun essence Dan disini gue punya 2 essence yang udah abis Ini ada Garnier Sakura Glow Hyaluron Water Glow Essence Ini gue pake sampe abis Dan ini udah terlalu lama gak gue pake Ya jadi gak gue pake lagi gitu Ini udah habis Bener-bener habis Dan gue suka sih sama si Garnier Hyaluron Essence ini Karena bener-bener bikin kulit gue tuh jadi lembab Jadi ini kayak mengembalikan PH kulit gue yang sudah hilang setelah cuci muka Jadi ini bagus banget Kalo menurut gue Kalian yang kulitnya kering wajib coba Biasa sih kalo Sakura Glow itu diperuntukkan buat kalian Yang jenis kulitnya itu normal to dry skin Oh iya dan buat kalian yang belum tau Jenis kulit gue ini normal to dry skin Jadi buat kalian yang kualitnya sama kayak gue Udah nonton video ini Pas banget Ini gue sengaja cobain yang kecil Karena biar gue bisa cepat mereview yang lain juga Jadi nanti detailnya akan ada di sampingnya Untuk harga dan segala macem Untuk review lengkapnya langsung aja cek di video gue Di scroll-scroll aja Karena gue udah pernah review ini Dan ini gue suka banget Dan gue pake sampai habis Next gue masih punya essence Dan ini gak gue pake secara bersamaan Cuman gue baru sempet aja bikin video empty produknya Ini adalah Nasific Pitonia Sin Vitonia Sin Gitu guys Pokoknya susah lah nyebutinnya Vitonia Sin Widering Essence Gitu ya guys Ini dia Dari skincare Korea gitu ya Dan ini gue bener-bener pake sampe abis Dan gue suka banget Ini bikin kulit gue jadi lembab Dan juga Glowing gitu Gue suka banget sih sama essence ini Dia juga gak ada dampak buruk Di kulit wajah gue Pokoknya oke banget Kalo kalian mau coba silahkan dibeli guys Ini sih menurut gue Harganya Kayak lumayan ya Lumayan Ngorek kantong Karena gue ini dikasih sama nasific Jadi gue bukannya lebay Karena ini gue beneran pake tuh sampe abis Gue suka gitu Boleh dikasih lagi Sekali dikasih lagi Sangat-sangat suka nih Nasific Thank you banget Aduh gue suka banget Bisa nyobain si nasific ini Gue suka banget sih seriusan Next ya Biasanya setelah gue pake serum Eh serum Serumnya setelah gue pake essence Gue lanjut ke serum wajah Nah disini gue punya 2 serum wajah Yang udah kosong Tapi gue baru bisa Kasih tau Sharein Apa empty produknya Yang pertama ini Ini ada Propolis B5 Glowberry Calming Serum Dari Sambaimi Ini gue dikasih sama Sambaimi Yang langsung Menurut gue ini kemasannya Agak nyebelin sih ya Bukan cakep sih Cakep Tapi Sisa-sisa serumnya ini loh Gak bisa dipump lagi Tuh Gimana cara gue ngepumpnya Susah banget Jadi sisa-sisanya tuh bakal susah Jadi gue buka Gue gini Gue keluar-keluarin Supaya gak ada serum yang tersisa Karena ini sebagus itu Dan bikin glowing kulit wajah gue Apalagi buat kalian-kalian Yang kulitnya udah Berfokus ke Apa? Kalo Penuaan di ini tuh Apa namanya? Anti-aging Astaga Jadi ini Bagus banget Buat anti-aging Terutama buat kalian Kulitnya kering Pasti cenderung Gampang banget Yang namanya Garis-garis halus Muncul Terus Free food Kayak gitu Ini tuh bagus banget Karena dia bener-bener Bisa melembabkan banget Gue suka banget sih Kalo sampai ini Mau kasih gue lagi Gue akan sangat Dengan seneng hati Makanya Ini kalo beli Kayak sekitar Tiga ratusan Atau dua ratusan Jadi menurut gue Ada yang lumayan Tapi memang Sebagus itu sih Harga gak Next Nah ini gue beli sendiri Ini Garnier Sakura White Yaluron Booster Serum Ini gue beli yang kecil Karena Gue udah Banyak Membuang-buang Serum yang Gak cocok di kulit wajah gue Jadi gue Coba yang ukuran Sekecil-kecil Mungkin Kalo ada saset Gue akan pilih saset Dan ternyata ini tuh cocok Di kulit gue Dan gue suka banget sih Kayak memang sih Sakura Garnier Sakura ini Kayak memang Diperuntukkan untuk kulit Kering Kayak gue gini Ini beneran cocok sih Di kulit wajah gue Kutu aja gue jadi lembab Tapi Buat kalian yang kulitnya kering Pengen cerah Jangan bilang ini Karena dia gak pengen cerah Karena gue juga cari serumnya Bukan buat mencerah Tapi lebih ke Glowing dan juga Sehat aja gitu Kalo kulit kita sehat juga Kayak kita kayak bersinar juga Jadi gak perlu putih Kalo kalian yang Buat sama Gitu Kalo kalian pede Dan merawat kulit Tetep akan cerah Dan bagus Ini dia Si Sakura White Hialur Kesukaan Untuk produk yang selanjutnya Biasanya setelah gue pake serum Itu gue pake Eye Cream Nah gue punya dua produk Eye Cream Yang udah gue pake Sampai habis Eye Cream itu kan Lama banget ya Abisnya ya Jadi baru bisa Gue review habis Empty Produk itu sekarang Yang pertama ini ada White Lab White Lab gue secinta itu Serumnya gue suka banget Dan juga Eye Creamnya Ternyata oke banget Ini tuh bisa mencerahkan Area gelap Ternyata Eye Cream itu Bener-bener dibutuhin lah Buat Kelopak mata Karena Pernah gue keabisan Eye Cream Seperti yang gue bilang Di video gue sebelumnya Gak pake Eye Cream itu Mata gue jadi kayak Sininya tuh kayak gelap Terus kayak Jadi kayak lebih tua Kayak lebih Musut Lemah Lebih lesu Dan Tidak bertenaga Gue gak pake Eye Cream Jadi gue langsung Bulu-bulu kemarin Beli Sea White Story Dan Gue pake-pake aja sih Yang penting gue pake gitu Gue gak tau perbedaannya apa Yang penting Yang jelas sih Dia jadi jauh lebih lembab Dan Kayak lebih sehat nih Terus kita gak tanya Yang kedua ini ada dari Joy Lab Joy Lab juga Gue suka banget sih sama dia Dia keren banget Dan isinya juga lumayan banyak Ini abisnya juga lumayan lama Karena di 20 gram Yang ini 10 gram Ini lumayan lama Karena isinya banyak Kayak harganya sekitar 70 ribuan gitu Kan Mau info Mau info Mau review lengkapnya Bisa cek Video-video gue ya Next Biasanya setelah gue pake Eye Cream Itu gue pake Day Cream Atau Pelembab Ataupun Sunscreen Biasanya gue pake Sunscreen dulu sih Baru dingin Untuk sunscreen yang habis ini Yang ini Si Wardah SPF 50 Sebenernya sih dia Gue kurang suka Karena dia terlalu minyakan banget Dan berat di wajah Greasy gitu Tapi ini gue paksa pake aja gitu Karena sayang-sayang banget gitu Jadi gue habisin Walaupun gue kurang suka sih Sama teksturnya Karena yang gerisi tadi itu Tapi karena SPFnya besar Dan PA-nya tinggi Jadi tetep gue pake SPF Ini sih gak terlalu minyak banget Ini gak cuman gue pake di wajah Jadi gue pake di tangan Karena gue sering kayak naik motor gitu Supaya tangannya Gak gosong sendirian gitu Jadi dia gue pakein di tangan Pake cepet habis Kalau di muka doang Gue gak pake yang terlalu banyak Karena digerisi di wajah Sayang banget ya Padahal dia no white case Tapi kalo greasy Gue tetep nganyang-nganyang Next Abis pake sunscreen Biasanya tuh gue pake Day cream Nah Ini ada Natura Pal Ini tuh enak banget sih dipakenya Dia teksturnya ringan banget Bening juga Seperti skincare-skincare yang gue suka Yang bertekstur bening Ini tuh gel Gel biasanya cocok juga Buat kalian yang kualita kering Eh kering Buat kalian kualita berminyak Tapi di gue gue juga suka sih Karena kan sunscreen biasanya udah berminyak ya Terus pake ini yang gel Jadi pas gitu di wajah Ini bikin kulit gue tuh jadi glowing Sehat Kayak terpancar gitu Bersinar gitu Kayak gue suka aja Makanya dia cepet banget abis Kayak gue pende lagi Tapi Ya gue harus mereview yang lain lagi Jadi kayak gak mungkin gue akan Repurchase ini Karena gak ada waktu untuk pakenya gitu Guys Jadi kalo kalian yang masih remaja nih Gue rekomen desain pake ini sih Karena dia gak nambahin warna Kalo kalian mau cerah bisa pake tone up Tapi kalo kalian cuma mau lembut Bisa pake natural Harganya juga yang gak terlalu mahal Dan juga pokoknya yang nyaman dipakenya Next Sekarang Biasanya kalo malem-malem Itu pake night cream Nah ini gue punya night cream Dari Garrier Ini gue pake beneran sampe abis Kalo kalian gak percaya Gak bisa liat Dia sudah Kuh habisnya Sampai gojil-jil Gak lah Masa Subscribe ya Skincare gojil-jil Itu gue pake sampe habis Bener-bener gue pake habis Karena Ya Kayaknya Pake night cream itu Perlu banget juga ya Jadi harus dipake Tapi pagi-paginya Gue ngerasa sih Kulitnya tuh Jadi jauh lebih Cerah Dan Masih termutrisi Itu di pagi-pagi harinya Apa kita bersihin Pokoknya kalo kulit sehat Itu kalo dipegang tuh beda Beda Beneran beda Dari yang dulu-dulu Gue gak pernah ngerawat kulit Kalo dipegang gini tuh kayak Nah Bukan busik ya Gimana ya Pokoknya kayak tebel Sama sel kulit mati gitu Kalo ini gue kayak bersih gitu Tapi juga Halus Dan Pokoknya sehat Kalian pasti bisa ngerasain bedanya Kalo kalian lakukan perubahan Perubahan dengan rutin Pake skincare Dan sudah habis Itu saja Skincare-skincare yang habis Yang lain-lainnya Yang paling gue Ulang dan ulang dan ulang Adalah ini ya Ini pokoknya gue Gue Pake terus Seperti itu Gue sampe beli kemasan kecilnya Buat kalo pergi-pergi gitu Kalian penasaran gak sama Produk-produk Yang gak Abis gue pake Nanti gue bikin juga Videonya Pernah sih gue bikin Kalian cari-cari aja Atau nanti gue Cantumin linknya Di dashboard Gimana menurut kalian nih Kira-kira dari produk-produk Yang tadi gue pake Ada gak produk yang kalian juga pake Dan mendapat kalian sama kayak gue Kalian suka sama produk yang Tadi gue sebutin juga Coba bisa sharing Di kolom komentar Siapa tau bisa bermanfaat Buat temen-temen yang lain Yang lagi cari referensi Produk-produk skincare Untuk boleh buat So thank you banget Buat kalian yang udah nonton videonya Dari awal sampai akhir Semoga bisa bermanfaat Buat kalian Kalo ada pertanyaan Bisa tulis-tulis di kolom komentar Dan kalo mau request Bisa juga tulis-tulis Di kolom komentar Gue pamit undur diri Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax